Hi everyone, here's me again, Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau sharing ke kalian Barang-barang yang aku favorite Banget dari Makeup maupun Skincare, jadi Sekalian juga aku mau kasih Tutorial bikin alis Seala aku Jadi yuk kita mulai aja Ini yang semua yang aku pake bener-bener Yang aku suka dan aku pake setiap hari Jadi ini aku udah cuci muka Pake sabun cuci muka aku Terus abis itu aku akan Skincare-an, disini aku pake Yang namanya Wardah White Secret Pure Treatment Essence Ini itu adalah Essence yang menurut aku Enak banget, terus juga dia ada Efek mencerahin mukanya, jadi aku Suka banget sama essence ini Terus juga dia tuh kayak Bikin muka aku lebih glow aja Glowing Terus dia nyerepnya enak banget Dipakulnya enak banget Terus aku biasanya suka layer ini sampai tiga kali gitu Karena bener-bener apa ya Cepet ngeresepnya gitu Terus juga Enak banget ya pokoknya Aku suka banget Aku seneng banget kalo pake ini Di layer gitu Dibikin dua kolor atau tiga kali gitu Karena bikin kulit aku tuh kayak Terhidrasi gitu loh semuanya Terus Kenyal banget kalo pake ini Terus juga cerah sih Begitu Jadi kayak udah Nih udah nyerep banget Terus udah kayak kenyal gitu Nextnya aku akan pake sunscreen dari Bio Ray UV Water Essence Yang SPFnya 50 Aku suka banget sama produk ini Kenapa? Karena produk ini tuh Pas dikulit tuh dingin banget Ada efek Dingin gitu Coolingnya gitu Jadi aku kayak seneng aja gitu pakenya Terus Dia itu Apa ya? SPF yang Sunscreen yang Cepet banget Nyerep ke kulitnya Jadi Yaudah Aku seneng banget Tapi walaupun dia cepet Nyerep ke kulit juga Dia tuh kayak bikin Muka tuh masih ada Keliatan glow sedikit gitu Glow natural gitu Jadi I love so much Nah ini jadinya Setelah udah skincare-an Aku biasanya kayak agak kipas-kipas sedikit dulu Biar gak kayak terlalu becek gitu Aku gak suka kalo kayak gitu Terus dikipas-kipas gini Setelah itu aku pake Makeup Nah ini makeup favorite Aku yang aku pake setiap hari Yang lagi aku pake Dari Pink Berry Two Way Cake Yang nomor 1 Beige Ini tuh Enak banget Gak bikin aku gatel-gatel Terus juga dia Makin lama Makin nyatu gitu Jadi Aku suka banget deh Sama si Pink Berry Terus juga harganya Kan kayak Murah gitu Terus carinya tuh Gampang Di Alphamara tuh ada Jadi Yaudah I love I love Badaknya ini aku pake Peter Lee Setiap hari Dia bisa Nyamarin Bawah mata aku Yang gelap Udah Kayak gitu Aku pakenya Terus 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 Abis ini aku Pengen kasih Kalian tutorial Pasang alis Jadi Alis aku tuh Seperti ini Kalau misalkan belum Dialisin Terus Aku disini Pake Maybelline Fashion Bro Ini Produk yang Bener-bener aku pake Dua tahun ini Karena Sebagus itu Dia tuh Tahan air Satu tahan air Yang kedua itu Natural banget Di aplikasi ini Kayak 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 Seakan-akan tuh Alis aku Tuh Dia tuh Tidak ngeblok Gitu Teksturnya Gak terlalu Lembek Gak terlalu Keras Jadi kayak In between Dan Cocok banget Di Warna Bulu alis aku Tuh Kayak gitu aja Kayak Udah Terus abis Kalau misalkan udah pake yang ininya Terus kita pake yang ini Si powdernya Supaya Make sure Kayak Keliatannya lebih Kayak Bulu lagi Gitu Nah ini Warnanya Dark brown Aku biasanya sih Pake yang grey Cuma Aku bosen gitu Pake yang grey Jadi aku mau Mencoba Sesuatu Yang baru Jadi aku pake Dark brown Kayak Sebenernya sih Tipsnya adalah Ikutin aja Gitu Ikutin Arah Tumbuhnya Alis kamu Gitu Diikutin aja Terus kayak Dibentuk sedikit aja Gitu Dan Harus latihan Sih Setiap hari Bagi kamu yang Punya alis Sama Kayak aku Tidak Beraturan Dan tidak jelas Boleh tuh Pasang alis Setiap hari Sekalian latihan Gitu kan Ya udah Gitu aja Sebenernya Kayak cuma Dicoret Coret 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 Gini Udah jadi Oke Udah selesai Kayak gitu Gampang banget Udah Kayak Ini kalo buat sehari-hari Gak usah dirapiin lagi Kayak udah Udah aja Gitu udah bagus Terus aku Lagi suka pake Emi Naci Clit Yang cotton candy Warnanya pink Kayak gini Aku suka Banget Pake ini Karena Warnanya Bener-bener Gemes Pink gitu Jadi Aku lebih suka Blush on Yang keliatan Daripada Yang tidak keliatan Jadi Yaudah Aku kayak Emang Blush onan Gitu Ketahuan Blush onan Karena jadi Kayak seger gitu Muka aku Kalo pake blush on Dibanding Gak pake blush on Dan aku Mau nunjukin Kekalian Produk ini Ini adalah produk Essence yang tadi Aku beli Di Apotik Ini Essence ini Ini adalah Sebuah Mascara Yang katanya Di depannya ini Udah terang-terangan Ngomong Waterproof Volume Mascara Tapi Kenyataannya adalah Dia adalah Mascara Yang kalo kena air Hilang Gitu Dan smudge Banget Parah Jadi aku Berharap Kalo kamu beli ini Terus kamu mau ke acara Aku Tidak Menyarankan Kamu pake ini Karena akan membuat Bulu mata Tau Mata kamu kan Seperti mata Panda gitu Hitam semua Hati-hati guys Jangan termakan Dengan Klaim Juga Kita harus Buktiin sendiri Ya Kalo itu Bener-bener Waterproof Dan ini Aku udah cobain Tadi Aku kenain air Hilang Hilang Semuanya Dan bikin Mata aku Semuanya Hitam Di sebelah sini Jadi kalo Kamu sukanya Memang Jenis Mascara Yang Kena air Hilang Gitu Kayak buat Dipake Sejam acara Sejam Dua jam Dan itu Tidak Tidak Kena air Bener-bener Pastiin Itu Tidak Kena air Dipastikan Kamu Tidak Menangis Dipastikan Kamu Tidak Berkeringat Di bagian Mata Kamu Kamu Boleh Sasa aja Sipake Ini Cuma Liat deh Pas aku Keluar ini Itu Kayak ada Serabut-serabut Itu Gak tau Apa Terus Kayak Formulanya Cair Banget Cair Banget Tapi Kalo Di bulu Mata Sebenernya Bagus Natural Banget Jatuhnya Tuh Jatuhnya Natural Banget Cuma Yaudah Gitu Kurangannya Dia Gak Kuat Kena Air Tuh Natural Banget Terus Juga Dia Apa Ya Gak Bikin Bulu Mata Crispy Gitu Cuma Ya Aduh Mumpus Tuh Tapi Ya Gitu Kayak Transfer Gitu Kebawah Mata Jadi Kayak Bikin Bikin Mata Jadi Hitam Gitu Kan Jadi Jadi Begitu Guys Aku Tidak Rekomendasi Ini Ke Kamu Aku Personally Tidak Suka Dengan Ini Ya ampun Kecuali Kecuali Kayak Cuma Buat Bikin Video Kalau Kamu Influencer Atau Beauty Vlogger Ya Gitu Pokoknya Intinya Gitu Video Kali Ini Thank you So Much Everyone See you Next Time Bye